Intro Pada era milenial, bisnis makanan ringan cukup digandungi anak muda. Namun, perlu tahu cara mengelola dan memasarkannya agar menarik. Untuk itu, PCLDI Merwia Utara bekerja sama dengan Sekolah Pengusaha Muslim Dermawan atau SPIDERWAN dengan mengadakan program pengembangan keterampilan dan kemandirian berwirausaha dalam bentuk pelatihan wirausaha mandiri. Acara tersebut dipusatkan di Majelis Taklim Anur, Jakarta pada minggu 8 Maret 2020. Pelatihan itu dihadiri sekitar 70 calon wirausaha baru. Sebagai pembicara, SPIDERWAN mendatangkan pengusaha kripik singkong, Shamsuri Yudianto yang biasa dipanggil Bank JK. Di hadapan peserta, ia mengajarkan cara pembuatan kripik singkong. Mulai dari pemilihan bahan baku, mengolah, memasak, hingga pengemasan. Para peserta juga diajarkan tips dan trik memasarkan kripik singkong. Yuk kita lihat bagaimana keseruannya pembuatan kripik singkong ala Bank JK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa ini, saya Rizka. Sampai saya berada di Petris Taklim Anur, tempat dikatakan belakang yang menarik ini berlangsung kegiatan pelatihan bisnis pembuatan kripik singkong. Dan langsung dilatih sendiri oleh salah satu pengusaha yang membuat kripik singkong. Atau biasa perempuan berbicara. Nah bagaimana keseruannya? Acara ini yuk kita lihat. Single disini. Ini kira-kira pembuatan cabainya, bubuknya apa? Oh iya ini bubuk untuk kripik singkong beresnya, jadi dipisah antara kita goreng kripik sama masak pilih dipisah. Jadi ini khusus untuk bubuknya. Butuh berapa banyak cabai atau butuh kripik singkong? Kalau untuk pribadi biasanya satu kira ini cukup, jika untuk training, untuk produksi minimal, 5 kripik. Terus itu kalau misalkan pribadi, jadi simpongan itu berapa banyak? Kalau untuk 5 kira bisa satu kintang. Bisa satu kintang? Iya, satu-satu kintang. Terus ada rasa lain-lain pedas? Oh ada, ada parahasinya. Ada jambung manis, ada kek, ada kek, ada kek, ada kek, ada kek. Dan yang paling diminati masalahnya? Kripik singkong beresnya, rasa pedas manis. Jadi tidak terlalu pedas, tapi ada manisnya. Dan dari tingkat kepedes, anak-anak, ada level level apa tingkat? Oh iya, kalau kita nanti cabainya lebih banyak, itu levelnya misalnya 3 sampai 5. Kalau gulanya kita banyak, itu jadi lebih banyak, terus manisnya lebih terasa. Jadi variannya ada berapa varian? Jadi yang lebih diminati itu yang pedas manis. Ini lho salah satu varian rasa yang kita buat tadi, varian rasa pedas. Dengan bahan dasar singkong, kini kita bisa menghasilkan berbagai varian rasa. Mulai dari original, pedas, barbecue, dan balado. Bumbu-bumbunya pun mudah didapat, seperti penguat rasa, gula, air asam, cabai merah, cabai keriting, dan lainnya. Wah, ternyata mudah ya membuat kripik singkong? Di arah sulit pandemi corona ini, kawan-kawan dapat menciptakan bisnis dan usaha sendiri. Hitung-hitung menambah penghasilan di masa PSBB. Alhamdulillahi jazakumul hoyroh telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.